Film dimulai dengan adegan yang menunjukkan sebuah keluarga yang berkumpul untuk sarapan pagi bersama. Jiyong sang istri duduk di sebelah suaminya yang bernama Yonso. Kedua mertuanya juga hadir dalam momen tersebut dan suasana tampak penuh kehangatan. Namun ketika semuanya sedang menikmati hidangan pagi mereka tiba-tiba Yonso menghentikan kegiatannya setelah mendengar perkataan dari ayahnya. Ayah Yonso memberitahu bahwa adik Yonso yang dikenal dengan nama Minho akan datang dan tinggal bersama mereka untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Hal ini menimbulkan ketegangan dalam keluarga karena Yonso dan Minho memiliki hubungan yang kurang harmonis. Mengetahui bahwa suaminya merasa cemas dan khawatir Jiyong segera mencoba menenangkan Yonso. Dengan wajah penuh kekhawatiran dia berusaha memberikan dukungan pada suaminya yang tampak kesal dan meyakinkan Yonso bahwa mereka akan mampu mengatasi situasi ini dengan baik. Yonso merasa khawatir bahwa adiknya yang masih menganggur akan menjadi beban di rumah mereka untuk meredakan kemarahan suaminya dan mengubah suasana hatinya Jiyong dengan cepat mengalihkan perbincangan mereka ke topik lain. Dia kemudian menggunakan trik andalanya yaitu mengajak Yonso bercocok tanam, sebuah kegiatan yang selalu mereka nikmati bersama. Tanpa ragu mereka segera memulai bercocok tanam dengan semangat, bercocok tanam menjadi cara yang efektif bagi Jiyong untuk mengalihkan perhatian Yonso dari masalah yang sedang dihadapinya. Pada keesokan paginya terlihat Jiyong mengantarkan suaminya pergi bekerja, setelah Yonso pergi Jiyong melanjutkan perannya sebagai ibu rumah tangga. Namun secara tak terduga ayah dan ibu mertua Jiyong menerima telepon yang mengharuskan mereka untuk pergi keluar kota. Mereka memberitahu Jiyong bahwa mereka akan pergi untuk beberapa waktu, mereka memberikan pesan agar Jiyong tidak terlalu lelah menjalani rutinitas di rumah karena mereka sangat ingin memiliki cucu. Setelah kedua mertuanya pergi Jiyong tetap berusaha tampil menarik di depan suaminya, meskipun hanya sebagai seorang ibu rumah tangga dan dia dengan senang hati merias dirinya untuk menjaga penampilannya. Tidak lama kemudian terdengar bel pintu berbunyi dan ternyata itu adalah Minho adik Yonso yang baru saja menyelesaikan kuliahnya dan kembali ke rumah karena Minho memiliki keinginan untuk mencari pekerjaan di kota kelahirannya. Jiyong dengan senang hati menyambut kedatangan adik iparnya, lalu mengantarnya ke kamarnya dan memberikan Minho rasa kenyamanan di rumah mereka. Jiyong juga dengan tulus menyampaikan kepada Minho bahwa dia bisa meminta bantuan darinya jika ada sesuatu yang diperlukan mengingat saat itu hanya Jiyong yang berada di rumah. Beberapa saat kemudian Yonso tiba di rumah setelah sehari bekerja, dia disambut oleh istrinya dan adiknya namun Yonso yang selalu tidak akur dengan Minho langsung bertanya pada adiknya mengenai alasan dia pulang ke rumah. Dengan kesabaran Minho menjelaskan bahwa dia ingin mencari pekerjaan di daerah tersebut, namun sang kakak terlihat tidak peduli dan tanpa menunjukkan minat langsung pergi ke kamarnya. Meskipun demikian Minho tidak membiarkan sikap kakaknya tersebut mempengaruhinya, sebaliknya dia sangat bahagia karena telah menyelesaikan kuliahnya dan sekarang memiliki kesempatan untuk mendekatkan diri dengan kekasihnya. Ketika Minho sedang sibuk berbicara melalui telepon tiba-tiba dia mendengar suara teriakan dari kamar kakaknya. Ternyata Yonso sedang marah pada istrinya karena mereka sedang mempergebatkan tentang memiliki anak. Jiyong telah mengungkapkan keinginannya untuk memiliki seorang anak, tetapi Yonso merasa tersinggung oleh hal itu. Merasa kesal dan kecewa atas perlakuan suaminya Jiyong memutuskan untuk mencari ketenangan di taman dan berharap menemukan kedamaian di sana. Sementara itu Minho yang melihat dan mendengar pertengkaran antara kakaknya merasa prihatin dan ingin memberikan dukungan serta kenyamanan pada kakak iparnya. Namun sayangnya saat itu dia harus mengurungkan niatnya dan hanya melewati Jiyong lalu kembali memasuki rumah. Singkat waktu terlihat Jiyong sedang membersihkan diri dan secara tak sengaja Minho masuk tanpa izin karena pintunya kebetulan tidak terkunci. Sementara Jiyong merasa malu karena kemunculan Minho secara tiba-tiba, sejak kejadian itu Minho tampaknya semakin penasaran dengan kakak iparnya. Kemudian adegan berpindah ketika Jiyong dan Minho baru saja pulang dari pasar, di mana Jiyong sangat berterima kasih kepada Minho karena mau menemaninya ke pasar. Minho merasa sangat senang meskipun dia belum pernah bercocok tanam bersama kakak iparnya, tapi setidaknya dia bisa menemani Jiyong pergi ke pasar dan membuatnya merasa senang. Namun tanpa mereka sadari ada seorang wanita yang mengamati mereka dari kejauhan, dan wanita itu ternyata adalah pacar Minho yang bernama Soji. Soji tampaknya sudah terbakar cemburu melihat Minho pergi berdua dengan wanita lain sehingga dia langsung menghampiri Minho dan menamparnya. Minho pun sangat terkejut dan dia berusaha menjelaskan kepada Soji bahwa wanita yang saat ini bersamanya adalah istri dari kakaknya. Setelah mendengar penjelasan dari Minho, Soji merasa malu dan menyesal karena telah berperasangka buruk terlebih dahulu. Singkat cerita terlihat mereka berempat yang sedang makan bersama, namun sepertinya Yeonso sedikit cemburu karena melihat kemesraan antara Minho dan Soji. Setelah makan selesai Jiyong dan Yeonso kembali bertengkar karena masalah yang sebenarnya tidak begitu penting. Kejadian ini membuat Jiyong merasa sedih karena harus bertengkar dengan suaminya hampir setiap hari. Jiyong pun memutuskan untuk kembali keluar kamar untuk menenangkan diri dan kebetulan Minho berada di luar. Minho yang mengetahui bahwa Jiyong sedang bertengkar dengan kakaknya kali ini dia mencoba memberanikan diri mendekati Jiyong yang sedang menangis. Minho pun berusaha untuk menenangkan kakak iparnya, tetapi karena tak bisa menahan perasaannya Minho mencoba mengajak Jiyong bercocok tanam dengannya. Namun Jiyong menolak ajakan tersebut dan pergi ke kamarnya untuk menghindari Minho. Minho pun tidak menyerah dan dia segera mengikuti Jiyong ke kamarnya. Di sana Minho memaksa Jiyong agar mau bercocok tanam dengannya, awalnya Jiyong menolaknya tetapi akhirnya dia pasrah dan mengikuti keinginan sang adik ipar. Ketika Minho berusaha menjebol gawang Jiyong, mereka tiba-tiba terkejut oleh kepulangan mertua Jiyong. Dengan panik Jiyong segera menghentikan permainan dan bergegas menemui kedua mertuanya. Keesokan harinya Minho bersiap-siap untuk pergi wawancara di sebuah perusahaan, dia pun meminta izin dan restu kepada kedua orang tuanya. Sebelum pergi Minho memberikan surat kepada Jiyong yang berisikan permohonan maaf atas perilaku sebelumnya dan mengungkapkan perasaannya pada Jiyong yang ternyata sudah suka sejak pertama kali mereka bertemu. Di malam harinya Jiyong dan Minho mencoba bercocok tanam lagi dan sejak itu Jiyong kembali bersemangat menjalani hari-harinya. Suatu hari Minho dan Yonso terlihat minum bersama hingga akhirnya Yonso pun tumbang. Melihat situasi tersebut Jiyong dan Minho mengambil kesempatan tersebut untuk bercocok tanam di samping Yonso yang saat itu sudah tidak sadarkan diri. Singkat cerita Minho kini sudah mendapatkan sebuah pekerjaan sehingga dia harus pergi dari rumah kakaknya sekalian berpamitan kepada Yonso dan juga Jiyong. Saat sedang berpamitan tiba-tiba Jiyong mendadak merasa mual dan Yonso sempat berpikiran bahwa istrinya sedang mengandung sehingga dia pun tanpa ragu bergegas membawa sang istri pergi ke rumah sakit. Sementara itu terlihat Minho merasa kebingungan karena dia berpikir tentang siapa sebenarnya ayah dari anak yang dikandung oleh Jiyong lalu film pun selesai. Terima kasih telah menonton!